Yo, holo kawan! Selamat datang kembali di channel gue dalam serial Diary Game episode ke-13. Game-nya adalah Final Fantasy VI. Setelah gue melakukan grinding beberapa waktu, akhirnya gue berhasil juga melengkapi beberapa skill dance dari si Mok ini. Dan gue bisa bilang bahwa Mok ini adalah saat ini menjadi karakter terkuat kita. Sangat kuat banget malah dia ini ya. Bahkan menurut gue sih secara tidak langsung dia juga lebih kuat dibandingkan si Gao gitu. Dia punya skill yang namanya itu adalah dance. Dan skill dance ini bisa kita dapatkan dari, cuma cukup dengan menang aja di beberapa tempat. Misalnya kayak Winsong ini cukup menang di daerah Veld. Kemudian Forest Suit ini adalah menang di daerah hutan. Desert Area menang di daerah padang pasir. Lopsonata ini, gue lupa. Kalau nggak salah ini di Zozo. Kalau nggak salah di Zozo. Sedangkan di Earth Blues ini kita harus menang di daerah Mount Colts. Atau tempat dimana kita ketemu dengan si Sabin gitu. Ada satu lagi dance yang gue belum dapat. Kalau nggak salah itu namanya Blue Rondo atau apa gitu. Atau Water Rondo, sorry. Water Rondo. Tapi sayangnya untuk bisa dapetin skill itu, gue masih nggak tahu caranya gimana gitu. Jadi mungkin nanti sepanjang perjalanan bisa kita dapatkan ya. Tapi gue nggak tahu bakalan bisa dapetin lagi atau nggak. Tapi yang jelas satu-satunya skill yang gue belum dapetin itu tinggal si Water Rondo itu. Nah, kemudian untuk si Gauh gue juga akhirnya berhasil melengkapi beberapa rage tambahan ya. Dan salah satunya yang paling gue senengin banget itu adalah gue berhasil mendapatkan Angry Form. Ini adalah kalau misalnya kalian ingat di Final Fantasy berapa ya? 4 atau 5 gitu. Bahwa ada musuh yang namanya Chimera. Dia bisa pakai magic yang namanya itu Aqua Rake. Nah, Angry Form ini kalau misalnya kita pakai di Gauh, maka akan mengaktifkan magic Aqua Rake ya. Itu adalah magic tipe Water yang sangat-sangat kuat banget. Bahkan lebih kuat dibandingkan dengan kalau misalnya kita pakai si Marshal. Biasanya kan gue pakai Marshal tuh, itu elemen angin. Nah, si Angry Form ini lebih kuat. Terus juga ada beberapa lagi yang cukup bagus. Aspik ini adalah serangan single target yang kuat banget. Tapi gue belum coba sih sebenarnya. Kalau gue baca dari Guide, ini salah satu yang terkuat. Dan tambahannya lagi adalah ini kalau nggak salah General ini bisa live. Jadi bisa nge-revive atau nge-cure ya? Gue lupa. Kayaknya antara dua itulah pokoknya. Dan yang terakhir adalah Rinox. Ini yang maksud gue, yang gue bingung antara si Rinox sama General. Tapi yang jelas, yang satunya itu live, yang satunya lagi itu cure tiga, setinget gue. Jadi udah bagus banget lah. Gue senang banget bisa punya ini. So, jadi mungkin itu update dari karakter gue. Terus juga, gue berhasil mendapatkan si Golem juga si Zone Seek. Ini adalah dua Esper yang hanya bisa didapatkan melewat auction yang kemarin gue nggak sempat bisa lakukan ya. Karena harganya itu si Golem ini Rp20.000, sedangkan Zone Seek ini Rp10.000. Nah, kemarin tuh gue sambil farming untuk dapetin Rage-nya si Gau. Ya, gue ngumpulin, apa namanya, GP-nya ya. Sehingga akhirnya gue bisa ngebeli Esper itu. So, ini juga adalah party yang gue punya saat ini. Gue mengganti Edgar dengan Sabin dengan asumsi bahwa Sabin itu dia sangat kuat banget dengan single target-nya ya. Dan dia tuh salah satu karakter yang punya defense sangat tinggi. Karena mungkin gue equip-nya juga kali ya sama Relic-nya itu sangat-sangat membantu banget. Membuat dia sangat kuat dari segi defense gitu. Sehingga akhirnya gue putuskan mengganti Edgar dengan si Sabin ya. Mok dan Gau itu bisa dibilang no-brainer nggak mungkin akan dikeluarin. Karena itu adalah dua karakter terkot yang kita punya. Jadi harus banget dibawasan. Sedangkan Tera itu kita digunakan karena itu story-nya gitu kan. So, ya kurang lebih itu update mengenai team atau party gue. Saatnya kita menuju ke tempat yang memang akan kita tuju. Yaitu adalah Sealot Gate yang posisinya itu ada di sini. Kalau gue nggak salah ya. Mana tuh dia. Kalau nggak salah tuh kesini, kesini, kesini. Nah, ini dia. Mari kita segera turun saja ya. Nah, langsung saja kita menuju ke tempat yang ini. Yoi. Imperial Base. Alright. That's odd. Aneh sekali katanya. No Imperial Sword. Tidak ada prajurit di sini katanya. Yaudah, kita berangkat dari sini katanya. Oke. Coba kita keliling-keliling dulu. Lihat-lihat apakah ada sesuatu yang mungkin bisa kita dapatkan di sini. Atau ada map-nya ya? Bentar. Oke, setelah gue buka map, ternyata di bagian bawah sini tuh ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Lock terkunci. Hmm. Apakah ada cara untuk membuka ini? Sebentar. Oke, jadi sepertinya emang kita belum bisa ngambil item di sini. Jadi ya sudah, kita skip saja. Dan langsung saja kita menuju ke tempat yang berikutnya. Yaitu adalah lewat di atas sini. Iya kan? Anyway, ini kita wajib banget bawa Terra ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak membawa Terra ketika berada di sini, nanti kalau nggak salah akan dipentalin balik ke world map. Dan harus banget ganti ke si Terra gitu. Dan harus banget wajib membawa Terra untuk misi atau quest yang kali ini. Dan ini adalah cave to the shield gate. Atau gue menuju ke gerbang yang di segel gitu. Kita akan langsung saja jalan dan ada item. Isinya adalah assassin. Apa itu assassin? Kita lihat dulu. Assassin adalah. Oke, ternyata dia adalah dagger. Dan karena gue nggak bawa lock, jadi tidak akan gue pakai. Jadi biarin saja. So, kita akan lanjut. Oh, lawan musuh. Seperti apa musuh di sini? Lick! Waduh. Glitch ini... Well. Coba normal hit aja dulu. Kirikan kiri. Gue akan pakai aqua rake, yaitu si angry form. Kita lihat seberapa bagus damage-nya. Oh my God. Kena confused ini. Males banget nih. Wah, dia mukul si Gau bangke. Waduh. Kacau nih. Waduh, 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 waduh. Uh, mati si Gau. What the hell, man? Wah, si Tera. Waduh, 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 waduh. Kok ngeselin ya? Mati langsung. Gila. What the hell, man Wah, gila sih ini Ini terlalu gila sih Ini terlalu gila sih musuhnya ini Munuh diri Literally terpertama gue dibantai sama si lake itu Wah, gak lucu banget asli What the hell, man Lich Are you kidding me? Oke, akhirnya gue balik lagi kesini ya Gila, gak lucu banget Gue baru masuk, udah mati sama si lich Bangke bener emang Another lich again Come on, langsung aquaric lah Anguiform Gue pake dance-nya apa ya Gue gak punya elemen air lagi ya Kesel banget kalo kayak gini Desert area kali ya Wah, gila lich lich Gue punya sihir apa ya Ice 2 kali yang bisa gue pake untuk membunuh Dia tuh normal hitnya aja tuh bisa bikin ini loh Bisa bikin confused itu loh yang bikin males Oh my god Musuh macam apa ini Gila Oke, 556 Nice banget Oke, itu skill apa ya Desertnya tadi tuh gue pake Mungkin gue sana cure dulu si 1200 Goblok itu skill macam apa Wah, gak bener nih Gila lich Wah, gue Waduh, ini kayaknya bakal jadi Perjalanan yang sangat-sangat-sangat-sangat panjang sekali Ini mengingat Apa namanya Aduh, bentar Item dulu Gue mau pake Phoenix down ya Wah, ini sulit nih Gue, bentar ya Mending kayaknya gue bakal restock dulu item-item gue Sehingga gue bisa lebih aman disini ya Alright, udah sampe disini lagi Dan gue udah merestock Phoenix down Udah ada 10 ya kan Gue tadi juga beli potion 10 biji Sehingga harusnya udah lebih aman Untuk dibawa ke battle yang berikutnya Semoga gue gak terlalu sering ketemu dengan si lich lagi ya Karena Menyebalkan sekali untuk ketemu dengan si lich itu Oke Kita lanjut battle yang berikutnya adalah Ink kali ini Semoga ini tidak sulit Uh, ada banyak banget ya C'mon, kita pake Agniform lagi Kemudian gue akan coba pake Earth plus kali ini Kiri-kiri, ya kan Dan Wah, damage 1000 Tapi gak mati What the Wah, gila ya musuh-musuh disini udah mulai gila-gila nih levelnya nih Udah mulai gila-gila nih, ya kan Mulai gak masuk akal nih dari segi darah ya kan Ngeri, bener Ravivify dapet 2 Oke, oh iya gue tuh belum ngecek esper masing-masing karakter loh Apa jalan-jalan udah pada maksimum ya Si ini kan pake zone sick nih Zone sick, tinggal si shell-nya belum Kemudian kalo si sabin itu pake ifrit Ifrit masih belum drain-nya Kemudian mau itu gue kasih seraphim Biar dia bisa nge-cure Tinggal remedium belum Sementara Si ini Gue pake carbuncle ya Carbuncle itu belum juga semuanya Oke, gak masalah ya Hah, kita lanjutkan Ada item di bawah sini Wah, udah-udah-udah Musuh lagi Upright Hmm, sepertinya tidak terlalu susah ya Oke, lumayan ternyata Damage-nya lumayan mantep Tapi gak terlalu susah ya Bisa dibilang yang paling mudah diantara yang tadi gue lawan Tempest Oke, kita lanjut aja ke tempat yang berikutnya Dan ini adalah apa nih Sampai Oh Oh Dia berubah-rubah ini Berubah-berubah Berubah-berubah posisinya ya Oke, oke, oke Oh Siapa musuhnya? Zombo dan Ink Oke, ini bisa dilawan Alright Ternyata gak terlalu susah XP-nya 600 dong Gila disini Gokil Oke, kita ikutin dulu Dan kita ambil dulu Cointos Oke Kalau mau Oh alah Oh Kalau ini jatuh ke Ke magma Ternyata Oh gitu Oke Coba kita balik lagi Ya Ya Bentar gue coba perhatiin Kalau yang di bawah itu Oke Tidak disini Terus kesini ya kan Oke What? Oke Hmm Oke Jadi ternyata lewat atas itu ya I see Pusing-pusing gue mikirin Ternyata Oke Kalau ini Gue liat Kesitu Oke 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 Bentar 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 Iya Gue tunggu dulu ini Terus ini Kesini Terus ini Ke bawah sini Dan Kesini Untuk menuju ke Tempat yang berikutnya Atau ada item lagi Gak ya Yang bisa kita ambil Gak ada Berarti kita langsung lanjut saja Ya kan Nah Dari sini ini Perjalanannya cukup panjang Tapi kalau dilihat-lihat Lumayan seru-seru juga ya Yang pertama Mungkin kita Bisa ke atas ini dulu Untuk ngambil item Dan ketemu dengan Ink Yang tidak terlalu sulit Ya kan Yeah 555 Oh Sampai naik level dong si Terra Oke Kita ambil item yang di bawah Ini dia Dan Isi adalah ether Lumayan banget Berikutnya Kemana lagi ya Zombon dan Ink ini Juga gampang Kita tinggal pakai ini aja Enak ya Disini XP nya gede Duitnya juga lumayan So kita akan lanjut lagi Oh lewat bawah ternyata Dan Ada item yang bisa kita ambil lagi Berikutnya Let's go lah Oke Ini adalah Apa nih Bisa Mari Oke Kayaknya memang gak ada disitu ya Jadi mungkin kita tinggal lanjutin aja Dan ini kita bertemu dengan Ink Musuh yang cukup gampang Oh Akhirnya mock berhasil Belajar remedy Yang berarti Gue bisa mengganti Esper slotnya dia Dari Serafim Serafim ini Menjadi Apa yang enaknya ya Mungkin Golem kali ya Atau Kayaknya Yang paling atas dulu deh Biar dia bisa Bolt 2 dengan poison ya Jadi gue akan pakai Si rambut ya Oke Kita akan lanjutkan lagi Sebelah kanan ini Apa Oh ada item tuh Oh itu tadi memang tujuan kita ya Gak bisa Jadi kita mungkin Naik ke atas sini Oh Battle lagi Zombo dan Ink Oke Gampang ya Yes 600 XP itu gede banget sih Sebenernya Gau naik level Dan Gau berhasil mendapatkan Haze Mug juga naik level Dan Oh gila banyak banget Sampai naik level Berarti si Gau Esper juga Apakah udah maksimum ya Dia pakai carbunkel ya Oh belum Masih banyak lagi Masih ada 3 lagi Oke kita lanjutkan Ke atas sini Dan Ada tombol Jatuh Heard the distance sound Suara apa Hah Kalau misalnya gue ke atas sini Jatuh Kan bangke Musuh disini Luar biasa banget ya Gak Apa namanya Gak menyangka banget gue Oh Akhirnya jalan disini Terbuka juga Dan kita bisa mendapatkan Genji Glove Apakah itu Item yang sangat bagus Bentar Oke Jadi ternyata Genji Glove ini adalah relic ya Dimana Bisa menggunakan Senjata di kedua tangan kita Jadi bisa gak pakai shield gitu Which is Untuk saat ini Kayaknya gak perlu dipakai juga deh Tera itu kan dia lebih ke sihir ya Jadi gak perlu Sabin juga Gak perlu Jadi ya sudah Kita skip saja Mari kita lanjutkan Untuk mengambil item yang berikutnya ya Oke Kita sudah sampai di bagian atas Di sini Ya kan Ada dua switch Yang kiri dan kanan Kita pucat di kanan Oh Battle Ninja Oke Preemptive Strike Jadi kita bisa pakai Strike Cat Ini adalah single target Yang paling gokil ya kan Dust required 2200 damage Gila sih Gau Gokil Gokil I thought I had the monopoly On the stuff buried In the plaza Beneath the grand stairway Kata dia Oh Apakah dia ngomong Sebuah item rahasia Oh ada pintu Isinya apa ya Zombon dan Ink Gampang ini untuk di kalahkan Oke Meskipun gue udah tadi bilang Gampang untuk di kalahkan Gampang untuk di kalahkan Pada kenyataan gue deg-degan juga Setiap kali battle Takut tiba-tiba musuh Ngeluarin skill yang instant death Gitu kan Oh Tempat save bro Tempat save Wah ini bagus banget nih Gue bisa save disini Mungkin gue pakai 10 kali ya Biar MP karakter gue juga Nggak kacau-kacau banget ya Lumayan gue punya 9 Jadi Nggak ada masalah pakai 10 disini Save sekali lagi lah Ya kan Lagian juga disini Ada sia-sia sih Kita nyimpen-nyimpen MP gitu kan Kepake banget gitu Banyak sekali Oke kita dapet Oh dapet 10 lagi ya Jadi setelah gue pake Gue dapet lagi gitu Oke Ke kanan sini Dan ada tombol lagi Ah Ngebuka jalan di bawah sini Oke Ah iya Oh Jadi tempat ini Yang tadi dikasih tau Sama si Ninja tadi ya Bakal ada hadiah disini Jadi mungkin kita akan coba Tombol Oh Invisage Oke Dapet 1 Kemudian berikutnya Adalah ini Item berikutnya Water skin Item berikutnya adalah Remedy Baik Dan ada item lagi Yaitu adalah ether Terakhir Kita bisa dapetin disini Dan isinya adalah 2000 GP Duit sih sebenernya Ya butuh lah Sekarang tuh butuh banget Karena gue pake terus Oke ini cukup mudah Dikalangan Nice 500 XP setiap battle Dapet Phoenix Dawn pula Ternyata bisa drop Phoenix Dawn Dari tadi gue ngelawan Baru sekali dia nge-drop Phoenix Dawn Gila 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 Another zone bond ya Terra naik level Dapet aim Ya kan Berhasil mempelajari aim Masih banyak lagi skill yang harus dipelajarin Oke berikutnya Kita Oh lewat atas ya Lewat atas Terus ke Mana nih Oh Jadinya lewat atas ini Oke 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 Kemudian dapet Elixir Ini adalah item yang sangat bagus banget Kemudian Apalagi bisa kita dapetin disini Gak ada ya Langsung saja kita ke Kita coba ke kanan dulu Oh ala Jalannya putus Kalau gue pijak putus Waduh gue bisa balik lagi gak ya Atau gue harus Reload Save filenya Oh my god Coba dulu deh kita lihat ya Oke udah selesai battle yang ini Dapat Dapat blitz baru Si Sabin Coba kita lihat dulu Blitz yang barunya itu apa Blitznya Sabin R L R L X Y Refreshes other Parties member Hmm Kayaknya menarik tuh Nanti gue coba Oke Kita gak bisa ngambilin disitu Jadi mungkin kita ke bawah dulu Ada tombol Kalau gue pencet lagi putus gak ya Jadi takut gue Ngelewatin ini Gau belajar warp Dapet shell juga dan save Oh berarti udah beres dong Wah dapet penix down Itu yang gue butuhin nih sebenernya Itu yang gue butuhin Berarti simok udah beres nih Espernya nih Eh belum nih baru bolt ya Eh si Gauh Bukan si Mok Hmm Karbungkelnya berarti udah beres Saatnya kita ganti lagi Dengan siapa ya Yang punya Bagus gitu Bismarck Bolt deh Boltnya tanggung tuh Belum beres Oke Aduh gue takut lewat situ Jangan dulu deh Takut gue nih gak bisa jalan Gak bisa dilewatin Mungkin kalau kita kesini Ada tombol tuh Oh Ngegeser Oke Kalau misalnya itu dipencet Yang kanan Oke ini gampang Yah 600 GP setiap battle sih Not bad banget lah There's a switch inside Coba kalau kita flick the switch Hmm Apakah itu berarti Terbuka pintu yang di Kiri bawah kayaknya ya Coba kita langsung kesana aja deh Duh masih belum kebuka ya Apa Aduh jangan-jangan tombol di kiri tuh Harus gue pencet lagi Jadi penasaran anjir Nah udah lah Neket aja lah Bismillah Oh my god Bener Harus dipencet Oke 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 Ya ini gampang ya battlenya ya Sip Iya kan Gak mau naik level lagi Gila naik levelnya banyak banget disini Sampai level karakter gue pada Gak kekontrol gini sekarang ya Ya bagus lah Sebenernya sih bagus-bagus aja gitu Bahkan gue sekarang Bisa pake healnya Gak cuman dari si Tera ya ternyata Gue bisa heal sekarang pake si Mok Dan MP nya juga banyak banget Itu si Mok Gila Ini kayaknya gue Apakah gue harus balik lagi Untuk nge-save Untuk pake ten lagi Coba kita liat ini isinya adalah Wah Empat biji kotaknya Magisite Magisite Apa itu ntar Oke Summon random esper Oh ini dipakein In battle kayaknya Magisite nya Gue pikir harus Dipencet gitu Untuk dapet sesuatu Ternyata bukan ya Oke baiklah kalau begitu Aduh kita tinggal ambil itemnya di kanan atas Tapi ada musuh dulu ini Ya kan Ini gampang untuk dilawan Fenix down again Tau kayak gitu Gue mau gak usah beli-beli Fenix down Udah berapa Fenix down gue 13 Gila Yaudah lah Bagus sih sebenernya Aduh Atma weapon Wait What is that Atma weapon Bentar Oke Jadi ternyata Atma weapon itu adalah Salah satu senjata yang Sangat kuat banget Tapi semakin berkurang darah kita Maka damage kita kan Semakin lemah Jadi kayaknya Tidak begitu reliable Untuk dipake So kita akan peluang aja Dari sini dan kembali lagi Ke daerah kanan atas Untuk melanjutkan Petualangan kita Let's go Oke kita sudah Di atas sini Ada item juga Kalau kita lihat Ada Magisite lagi Banyak banget Magisite Di tempat ini ya Gue gak tau ya kan Ing musuhnya Sangat gampang sekali Untuk dilawan Kita skip saja Dua magic point Dan mock Naik level lagi Banyak banget Karakter kita naik level Di sini Dan gue tenang Tentu saja Another ink Gampang untuk dilawan GP di sini Serebuan 600 paling kecil Kayaknya balik-balik Nanti duit gue Punya menjibun-jibun deh Nih udah 30 ribu Gila gak tau Luar biasa banget Luar biasa Oke kita udah Nyampe di sini Kita tinggal melanjutkan Ke bagian atas Dan ada musuh lagi Lawannya ink Gampang sekali Untuk dilawan Yoi cukup sekali Anguiform si Gau Meninggal semuanya Langsung saja Kita keluar dari tempat Durhaka dan Laknat ini Capek banget Gue main di dalam situ Gue gak tau Nanti ngeditnya Seperti apa Tapi kayaknya Bakalan ngantuk deh Ngeditnya panjang Ngeditnya panjang sekali Ini adalah gerbang yang disegel Oh ini tempat si Tera dan juga Kedua orang tuanya Ini ya Apa Bukan bertemu ya Keluar gitu lah Pindah dunia itu lewat sini We're counting on you Tera Yang disarkan padamu Ya kan Sudah sampai di depan pintu Dan apa yang terjadi Kevka kah Oh my god Tera Tera The gate Quickly Cepat lah Apa ini Oh kita bertiga doang Lawan si Kevka Ke Ke apa Kevka Kau mengikuti kami Katanya The emperor was right Kata dia Let Tera fall into your hands And you had opened the gate for us Kata dia How does it feel to know You've been working for us Kata dia Now I feel you have outlined Your usefulness Kata dia Kalian telah hidup lebih lama Daripada yang seharusnya Kata dia You better think again Kevka Oh dear You wanna fight me This is just dreadful Keep Kevka busy Until Tera slips through the gate Oh oke Disuruh Sampai dia Sampai si Tera beres ya Well I don't know but Yeah let's just use Try Cat Dan ya kan Dancing in the moonlight Yeah 300 Simong Gila Look The door's opening ya kan Pintu sudah terbuka katanya Baru dipukul sekali Pintu sudah terbuka Gimana coba ceritanya itu Aduh Aduh Espers Please hit my call katanya Wah beneran terbuka pintunya Si Tera ya dalam bentuk ini ya Morphing dalam bentuk Esper deh Oh Oke It open Ketanya terbuka Tera Oh I I I I feel so anxious Ketanya Something's coming Oh Apa yang Wow Is that Is that bamut Yang pertama tadi Wow Frightful energy Wow Apa itu tadi yang barusan Wow Wow Itu Siva Tapi kita sudah dapat Siva Wow Kirin Ini Tera Tera Oh Kayaknya dia diusir ya Gak diterima gitu Dari dunia Esper Terus juga para Esper Merasa karena kita diserang Udah kita hancurin aja manusia Kali gitu ya Gue juga gak tau banget sih Hei gerbangnya Ditutup sekarang Terkunci Wow Berarti kita gak bisa masuk lagi ya Gak bisa nyobain lagi untuk Berdialog dengan mereka gitu Bagaimana dengan Esper Esper itu katanya Ditolak kayaknya Look Let's return to the airship Gitu dia Oke Langsung balik ke airship Ah Baliknya tapi lewat sini Kan bangke Yaudah lah Gue langsung skip aja Sampai kita bisa Balik keluar ya Let's go Hei Ini dibawah ada pintu yang Gue gak tau nih sebelumnya nih Oh Keren Otomatis langsung balik ke awal Wah Yang kayak gitu yang gue butuhin Nah Jadi kita bisa langsung balik ya Anyway ya Imperial base Dan Ya kan Kita bisa memanfaatkan Tempat ini Ya anyway Di bawah masih belum bisa ya Belum bisa diambil Oke Ada cutscene ya kan What happened Apa yang terjadi Gitu ya The Esper flew off together Then the Empire Citizen run off As though they were terrified Which way did Esper Kemana Esper itu pergi katanya Menuju ke capital katanya Ibu kota Vector Oh Menuju ke Vector Oke 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 We are almost at Vector Kita hampir sampai ke Vector katanya Itu sana Apa itu katanya Oh Apakah beta lagi Ada apa Tera katanya Si Lok Aku bisa merasakannya Dia semakin dekat Dia semakin mendekat katanya Maksudnya Apa yang bisa aku rasakan katanya It was glowing katanya Apa itu Tidak mungkin Esper katanya Dia datang Hati-hati Tera Wow Bahamut itu mah Apa itu katanya Zetser Zetser Menuduk Kirin Wah ada beberapa yang Gue gak tau tuh Esper-esper Cepet banget soalnya Dia kan diserang sama Esper Kenapa Espers katanya Kemana mereka pergi Mereka marah katanya Mereka terlihat seperti Marah katanya Tidak Hentikan Tolong Jangan pergi Lupakan itu Ini gempa Getaran apa katanya Apakah ini dari Esper katanya Sensor Kata si Edgar Oh Edgar datang ya Aku kehilangan kontrol katanya Wah Pesawatnya jatuh kah Wah beneran jatuh dong Waduh Gedebuk 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 Wah Wah Oke lah Kalau begitu Luar biasa Oke Pingsan semua Oh Kali kita kembali menggunakan Terra Coba kita turun Apakah masih sama aja Coba kita cek di kiri Tidak ada siapa siapa ternyata Jadi kita mungkin turun ke bawah aja deh Ah ini dia Oke I'm sure the Espers will have the power factor Kata dia Coba kita ngobrol-ngobrol dulu I could feel the warrior spirit of those Espers katanya No 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 For the time being I don't own the skies Kata dia Oh Kita lagi gak bisa pake Airshipnya ya Somehow we need to tap in To the power of those Espers Kata dia Nah I'm not going to change anything Ya kan Eh tapi iya juga ya Party member deh Yes party member kita Hmm Enaknya pake siapa ya kali ini ya Oke Kayaknya gue akan menggunakan Party yang sama dengan yang sebelumnya ya Jadi gue akan kembali menggunakan Terra Sabin Terus juga Mok Dan yang terakhir adalah Si Gau ya Jadi gue akan pake party yang sama So Sudah selesai urusan kita Mungkin saatnya kita keluar dari sini Dan Kemana kah kita Berada Hmm Oke Bener kita gak bisa naik kapal ini ya Hah Sayang sekali Oh Kita tuh ada di paling bawah banget ya Dari kontinen ini So Berarti ini tempat yang paling dekat adalah Maranda ya Kalau gak salah ya Maranda ini Oke 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 Baiklah Kalau begitu mungkin kita akan langsung Menuju ke Factor aja Karena memang katanya disanailah Tujuan kita berikutnya ya Tujuan yang sebenarnya Akan kita dateng Let's go lah Oke Dan inilah dia Ya kan Tujuan kita Ya itu adalah Kota Factor Tapi sebelum masuk Kita save dulu Dan Gue akan mengakhiri episode kali ini Sampai disini dulu ya Karena ini Sebenarnya gue ngerekamnya Sekitar 1 jam Tapi kalau misalnya di edit Nanti kayaknya bisa di Setengah jam Bahkan mungkin di bawahnya Karena tadi tuh Battlenya panjang banget ya Battlenya panjang Puzzlenya juga panjang Padahal sebenarnya Gak terlalu susah gitu loh Dan banyak juga Beberapa kali yang gue ulang-ulang Jadi Ya mungkin bakal jadi lebih pendek Daripada yang seharusnya Tapi gak apa-apa Yang jelas kita sudah selesai Masalah kita di The Shield Gate ya Jadi tujuan kita adalah Di Factor ini Dan di Factor ini sendiri Katanya bakal ada Side quest yang cukup panjang Entah side quest Entah apalah gitu Tapi Bisa dapat hadiah yang cukup bagus ya Jadi kita akan nanti Gue akan coba cari tahu dulu Dari guide ya Kan baca-baca dulu Sehingga nanti ketika gue lakukan Kita bisa melakukannya dengan baik Dengan sempurna Dan bisa mendapatkan semua Hadiah-hadiah yang Bisa didapatkan gitu Oke So Segitu aja dari gue Sampai kita ketemu lagi Dalam serial Dari game episode ke-13 Game-nya adalah Final Fantasy 6 part yang berikutnya Sampai kita berjumpa lagi Bye-bye Sampai jumpa lagi